Sebuah truk boks yang melaju dari arah Bandung menuju Jakarta di ruas tol Cipularang menabrak sebuah truk tronton di depannya. Satu orang tewas dan satu korban lainnya terluka akibat kecelakaan itu. Sementara di Ciamis mencoba menghindari tabrakan dengan motor, sebuah bus akhirnya menabrak pohon di pinggir jalan. Akibatnya badan bus hancur dan belasan penumpang terluka. Bus doa ibu jurusan Karang Pucung, Jakarta yang membawa puluhan penumpang kondisinya ringsek setelah menabrak pohon besar di jalan Cijantung kecamatan Cijengjing, Ciamis. Kejadian berawal ketika bus yang dikemudikan oleh Gilang, warga Bandung meluncur dari arah Ciamis menuju Jawa Tengah. Ketika masuk di jalan Cijantung kecamatan Cijengjing, bus hendak menyalip kendaraan minibus di depannya. Bus tiba-tiba membanting setir ke arah kanan jalan karena ada motor menyeberang dari kiri. Bus sempat oleng dan kemudian menabrak pohon. Akibat kecelakaan ini belasan penumpang mengalami luka-luka termasuk sopir dan kondektur dan dibawa ke RSUD Ciamis. Di ruas tol Cipularang, km 99,6 Purwakarta, sebuah truk menabrak truk terontol. Akibat tabrakan itu truk rusak para bahkan bagian depan hancur. Sementara truk yang ditabrak melarikan diri ke arah Jakarta. Kecelakaan ini mengakibatkan pengemudi truk boks Didin Hasanuddin, warga Cimalaka, Sumedang, tewas di lokasi kejadian. Dan neneknya Junar di warga Duren Sawit, Jakarta Timur, terluka. Kecelakaan itu terjadi ketika truk boks dari arah Bandung melaju dengan kecepatan tinggi. Diduga karena lelah dan mengantuk, sopir tak dapat mengendalikan laju kendaraan dan menabrak truk terontol yang melaju di depannya. Korban tewas dan luka-luka akibat kecelakaan maut ini masih berada di rumah sakit LH Tamrin, Purwakarta. Di Bukutan Transmedia